Hai guys, balik lagi di channel Abang Yuda Buat hari ini teman-teman, saya akan kembali lagi mereview salah satu mainan yang tentu saja sangat diminati oleh kalian Para pecinta Mini 4WD Audi tentunya Jadi buat seri yang akan kita review pada hari ini adalah seri 870 teman-teman Bukan seri 880 atau seri 885 Penyebabnya karena seri 885 dan juga 880 itu sangat sulit dicari Terutama untuk sword shark teman-teman Karena sword shark ini ya sudah saya hunting Saya sudah hunting di Tokopedia, di Bukalapak dan semua tempat Itu tuh cuma ada seri 870 Tapi gak apa-apa karena 870 pun untuk sword shark itu sangat-sangat keren tentunya Tidak akan mengecewakan kalian Oke langsung aja kita mulai mereview Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai mereview Buat kalian yang suka dengan konten-konten mainan Untuk silahkan subscribe dulu channel ini Karena akan banyak sekali konten-konten mainan yang keren-keren tentunya di kemudian hari Oke langsung saja kita mulai mereview Buat kalian yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak So let's go guys Oke guys jadi inilah dia yang bernama sword shark Sword shark seri 870 guys Bukan 880 atau seri 885 Ini pun sudah cukup keren ya seperti biasa lah Untuk seri ini sendiri teman-teman Ya seperti teman-teman lihat ini pakai tulisan Chinese semua Huruf kanji Chinese pull Yang gak pakai huruf Chinese cuma tulisan go for speed aja Terus Audi nya Audi alias double diamond Ini ada tulisan Audi yang ininya huruf kanji dari Chinese Item nomor 87008 Berarti ini serinya ya serinya 870 ya Hitungannya seperti itulah Kemudian ini ada 2009 alpha ya Di bagian bawah kotak disini ada gambar dari sword sharknya Kemudian ini ada logo dari go for speed Kemudian disini ada tulisan go for speed Lalu Audi ya Seperti biasa lah kita akan mereview kotak terlebih dahulu Kotak aja direview bang Ya biar kalian tau lah bentuk kotaknya kayak apa Made in China seperti biasa Karena ini memang dibuat di China teman-teman ya Nah kemudian disini ada kayak logo yang sangat-sangat spesial ya Sangat-sangat spesial Jadi setiap mini 4WD Audi yang ada tulisan Cina seperti ini Ya otomatis ada logo ini Nah kemudian disini di belakangnya Itu ada indicationnya teman-teman Jadi bisa dilihat Disitu ada tulisan Chinese semua Saya juga gak paham ini yang bacanya apa gitu kan Tapi gak apa-apa Setidaknya mungkin nanti suatu saat saya akan belajar huruf kanji Cina juga Nah kemudian disini ada tulisan juga nih Ada tulisan ya seperti ini kayak Kartu pendaftaran ya Kartu pendaftaran ikut lomba nih Kayaknya ditempel di sebelah sini Nah seperti biasa Terus disini ada tulisan Cina Tapi berarti kartu pendaftaran ini Cuma bisa dipakai untuk perlombaan di Cina doang guys Oke Kita akan buka boxnya Buka boxnya Wow Lihat Swordshark seri 870 Tidak mengecewakan bukan? Keren bukan? Nah oke Seperti biasa kita letakkan dulu di samping Kita akan mereview isi dalam box Isi dalam boxnya Itu disini ada gambar motor Double motor Jadi yang ini apa namanya Mesin dengan gambar logo naga Lalu ini ada logo petir Kemudian ini baterai 1600 ya Baterai 1600 Disini ada ban Disini ada chasis Ada bumper Ada bumper Ada bumper Kemudian yang ini ada as roda Disini ada bearing Kemudian disini ada roller Lalu ada baterai 1300 mAh Disini saya juga ada dapat bonus-bonus ya ini Ini namanya baut lebih Baut lebih Dan juga apa namanya Gear lebih Kemudian yang disini Yang ditangkat saya Ini adalah pelumas guys Pelumas Jadi tanpa pelumas Mobil itu akan sangsut Akan jalan pelan-pelan gitu Oke Kita singkirkan Kemudian disini Saya juga mendapatkan Yang namanya sticker Stickernya itu Sudah saya pasang ya Bisa dilihat Ini sudah saya pasang sticker Oke Stickernya sudah saya pasang Kemudian Kemudian disini Ada sejenis kartu Apa ini ya Ini sejenis kartu apa Saya juga tidak tahu Soalnya ini juga pakai huruf Chinese Alias huruf kanji Saya tidak bisa baca Ya seperti biasa Buat teman-teman yang pandai Bahasa huruf kanji Silahkan Untuk menuliskan Artinya di kolom komentar Ya tidak apa-apa lah Panjang-panjang dikit lah ya Tidak apa-apa Oke Kemudian disini Saya mendapatkan Yang namanya Introduction Atau Apa namanya Buku manual book ya Panduan Buku panduan Jadi disini ada Tutorial cara merakitnya Jadi sangat lengkap sekali Buat teman-teman Yang baru saja Belajar cara merakit Silahkan ikuti panduan ini Dari awal hingga akhir ya Oke Bisa dilihat itu dengan jelas Di bagian belakangnya Di bagian belakangnya Bisa dilihat itu Itu ada cara pemasangan Bodi atas Ada pemasangan Apa ini namanya Dinamo Kelistrikannya Cara pemasangan bumper Bumper Lalu yang terakhir ini Cara pemasangan bodi atas Setelah di finishing Oke mantap Oke Langsung saja Kita mulai mereview Yang namanya Mini 4WD Audi Sword Shark Seri 870 Wow Ini keren sekali Mulai dari Membandingkan bentuk Membandingkan bentuk Bisa dilihat Kerennya Sword Shark Kalau misalnya Dia itu Seri 880 Adalah Karena bumpernya Silver Bumpernya Silver Sedangkan Seri 870 Bumpernya Plastik Warna biru Yang kurang miripnya Ini aja nih Bumpernya doang Rollernya Seharusnya Diletakkan di bagian bawah Bukan di bagian atas Ya Gak apa-apa lah Keren lah ya Kemudian yang ada logo-logo Seperti api-apinya Ini udah lumayan keren Udah pas lah ya Untuk bodi atas Kata saya Bodi atas ini Lebih keren Warna putih Ketimbang silver Bisa dilihat Warna putih Lebih keren gitu kan Oke Yang kristalnya Kristalnya warna biru Ini udah pas Kristal warna biru Cuma logo Untuk ini ya Logo untuk hue Logo hue-nya ini Disini tidak Berwarna ya Ini malah biru Tulen seperti itu Yang aslinya Bercampur dengan plastiknya Jadi otomatis Ya Kurang keren lah ya Agak kurang menarik Tapi gak apa Ini pun udah cukup Kemudian Stickernya udah pas Semuanya udah pas Untuk roller Rollernya disini Warnanya silver Sedangkan roller Yang saya pegang Disini Warnanya merah ya Jadi kurang mirip Tapi setiap-setiapnya Ini udah lumayan keren men Lumayan luar biasa Oke Untuk sword shark sendiri Ini kalau misalnya Buntutnya kita tarik Nah Lihat Buntutnya ditarik Sayapnya bakal naik Buntut ditarik Sayap bakal naik Nah Buntut ditarik Sayap bakal naik Nah itu yang bikin kerennya Kemudian Untuk seperti biasa Di bagian Chasis Untuk Mini 4W di Audi Itu selalu ada Tulisan GoPro Speed Series Profesional Chasis Nomor 19 Made in China Oh berarti ini Apa namanya Chasis nomor 19 ya Yang kemarin saya review itu Malah Chasis nomor 20 guys Jadi beda Beda banget gitu kan Kemudian disini ada Double Diamond Seperti biasa Audi On off nya Nah kemudian kita buka aja nih Buka Untuk kuncinya disini Gak ada kunci Anda gak pake kunci kayaknya men Coba kita lihat Apakah gak ada kunci Oh kuncinya ternyata copot Ini dia kuncinya Kuncinya copot Pantes aja dia Lupa saya pasang ya Saya lupa pasang kunci Oke Kita lepas dulu sabuknya Untuk kecepatan dari Dynamo nya sendiri Ini 24000 RPM guys 24000 RPM Nah kita pasang Baterai dulu Dan kita akan tes Dari suara aja ya Kita dengerin dari suara aja nih Oke Kemudian kita pasang Lagi satu baterai lagi Ini Apa Plus minus Jadi plus di atas Minus di bawah ya Oke Sudah kita pasang Kemudian kita pasang sabuknya Sabuknya juga nih Sabuknya dipasang Nah seperti ini Kemudian kita tes Kita dengarkan suaranya Bisa dilihat Belum keketik ya Belum keketik Gak mau muter Kenapa dia gak mau muter Sebentar Sepertinya ada kesalahan teknis Ada kesalahan teknis Ini bisa jadi Sebentar dulu Saya akan coba Cek semuanya dulu teman-teman Kenapa dia tidak mau hidup Kenapa dia tidak mau hidup Nah ini plusnya sebelah-sebelah sini Minusnya di sebelah sini Oke Oke udah bener Tapi gak mau hidup ya Kayaknya baterai saya sudah habis teman-teman Baterai saya sudah habis Karena untuk review sebelum-sebelumnya ini Jadi dia udah gak mau hidup Penyebab dia gak mau hidup adalah Karena baterainya sudah habis ini penyebabnya ya Oke gak apa-apalah Mungkin nanti saya akan review setelah Apa baterai saya beli Ini baterainya habis ini Dia gak mau muter nih Tuh bisa dilihat Baterainya tidak bisa lagi nih Baterainya sudah tidak bertenaga Kenapa baterainya jadi tidak bertenaga Ini karena sudah habis Sudah habis baterainya Baterainya sudah habis Oke bisa dilihat ini baterainya sudah habis Sudah habisnya baterai Oke baterainya sudah habis Dia sudah tidak mau muter Dia sudah tidak mau hidup lagi Oke gak apa-apa lagi guys ya Walaupun kita hari ini tidak bisa menguji Dan mendengarkan suara dari kecepatan motornya Tapi setidak-tidaknya kita sudah melihat Ini untuk sword shark sudah lumayan keren ya Dari segi bentuk sampai ke apa namanya Warnanya juga sudah lumayan keren Ya walaupun kekurangannya seperti yang tadi saya katakan Bumpernya disini karena tidak warna silver ya Kalau misalnya warna silver ini pasti tambah keren guys Oke kita pasang dulu kuncinya Untuk sword shark ini agak susah dipasang kunci ya Soalnya ini kurang masuk nih Kurang masuk jadi dia tidak bisa dipasang kunci Tapi gini pun dia gak akan lepas nih Udah lumayan kuat gitu kan Kecekak udah lumayan kuat Buntutnya bisa ditarik Dipasang gini Wah lihat itu Eh dia copot Oke dia copot Kita pasang aja gini Gini aja dah Oke Bisa dilihat Bisa dilihat Ini sayapnya keren sekali teman-teman Oke teman-teman mungkin review kali ini jadi kurang menarik Penyebabnya karena kita sama-sama gak bisa mendengarkan Deru dari suara mesin motornya Tapi mungkin di video-video saya berikutnya Saya akan beli apa namanya Baterai yang Ampernya lebih kuat ya Kalau misalnya kita pakai baterai ABC itu Saya apa namanya Agak-agak khawatir karena rawan cepat habis ya Dan untuk baterai ABC itu tidak bisa di charger Oke langsung aja kita tutup review kita pada hari ini Semoga bisa memberikan teman-teman semua inspirasi Mengenai Mini Part WD Audi Sword Shark ya tentunya Oke guys bagaimana tadi review singkat dari Sword Shark seri 870 Keren bukan Bagi teman-teman yang ingin hunting Silahkan di Tokopedia Bukalapak Dan Shopee mungkin banyak banget Untuk seri 870 Kecuali seri 880 Dan seri 885 itu gak ada ya Mungkin karena rare item Wow keren bukan Lihat Paduan antara putih susu dan juga warna biru Ini sangat-sangat keren sekali Luar biasa guys Waduh Oke teman-teman ya seperti biasa Kalau teman-teman suka konten-konten tentang mainan seperti ini Silahkan menekan tombol like pada video ini Seperti biasa Share kepada teman-teman kalian Karena berbagi itu sangat indah tentunya Subscribe channel ini Aktifkan lonceng notifikasinya Dan tinggalkan komentar kalian di kolom komentar di bawah Sebab tanpa komentar kalian Saya tidak bisa membangun channel ini Lebih baik lagi dan lebih besar lagi Oke teman-teman Sampai disini untuk perjumpaan kita pada hari ini Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf Dan untuk akhir kata Wabilahi topik olidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam radio mainan teman-teman Selamat menikmati Selamat menikmati